Pendekar penyebar maut jelit 13. Tidak penjaga itu menggeleng keras-keras. Kim Emo Usa Ong Su Chow telah berbuat suatu kesalahan yang menyebabkan beliau diusir oleh gurunya dari kuih Im Yang Kau. Dan untuk seterusnya Kim Emo Usa Ong Su Chow tidak boleh mempergunakan atau menurunkan ilmu yang didapatkan dari kuih kami. Nah, karena Kim Emo Usa Ong Su Chow baru menerima murid setelah keluar dari Im Yang Kau maka tak seorang pun muridnya yang mendapatkan iimu yang beliau dapatkan dari kuih kami. Oh, begitu. Benar. Maka betapa heran dan kagetnya kami ketika Yang Si Chow dapat, eh Yang Si Chow, dari mana engkau bisa menyanyikan lagu tersebut? Maksudku, siapakah yang mengajarkannya kepadamu? Tiba-tiba orang itu menangkap lengan Yang Kun serta mengguncangnya dengan keras. Baru setelah pemuda itu meringis, orang itu menjadi sadar bahwa Yang Kun masih sakit dan telah mengguncangnya terlalu keras. Oh, maaf katanya meminta maaf. Apanya yang aneh sehingga semua orang menjadi kaget ketika aku menyanyikan lagu tersebut? Bukankah itu hanya lagu biasa? Maksudku lagu yang biasa dinyanyikan oleh para gembala dan para penduduk kampung yang jauh dari kota? Nenekku mengatakan demikian ketika mengajarkannya kepadaku, akhirnya Yang Kun berkata, Nenekmu, maaf, Yang Si Chow, si siapakah nenekmu itu orang itu menjadi tegang hatinya, sehingga kini berganti Yang Kun Yang Longo keheranan melihat kegugupan penjaga tersebut. Beberapa saat lamanya pemuda itu justru berdiam diri saja. Pikirannya kembali melayang kepada nenek buyutnya yang telah mati, lambat laun perasaannya merasakan keandahan itu pula. Mengapa neneknya dapat pula menyanyikan lagu tersebut? Adakah neneknya itu kenal pada Kim Emo Usayong? Tiba-tiba teringat oleh pemuda itu akan pesan yang diberikan oleh nenek buyutnya sebelum meninggal. Saudara, apakah bukit ini bernama Bukit Delapan Dewa Yang Kun bertanya, tangannya mencengkeram lengan penjaga itu? Betul orang itu menjawab heran. Oh, lalu dimanakah dusun Homacun itu? Eh, mengapa Yang Si Chow menanyakan dusun di dekat sungai itu? Kau punya kenalan di sana? Oh, ha-ha Yang Kun semakin tegang hatinya. Benar. Kenalkah saudara kepada seorang gembala tampan yang sangat terkenal pada sekitar 100 tahun yang lalu? Namanya adalah Pia Oliang. Pia Oliang? Hei! Itu adalah nama dari Kim Emo Usayong Su Chow penjaga itu mengerutkan dahinya. Hah? Jadi Yang Kun tersentak kaget. Penjaga itu turun ke halaman, lalu melangkah ke halaman samping, sehingga pemandangan di bawah bukit yang indah itu terlihat dengan nyata. Yang Kun melangkah pula mengikutinya. Yang Si Chow, lihat. Dusun yang berada di paling ujung itulah yang dinamakan Dusun Homacun. Di sanalah Kim Emo Usayong Su Chow dilahirkan dan sekarang di sana pula beliau dimakamkan itulah sebabnya patung perunggu itu tidak ditaruh di gedung pusat selain beliau adalah orang yang pernah bersalah terhadap agama, memang patung itu lebih cocok kalau didirikan di dekat tempat kelahirannya. Yang Kun berdiri diam tak bergerak di tempatnya. Matanya memandang Sayu ke arah Dusun Homacun yang telah ditunjukkan oleh penjaganya itu. Beberapa buah lampu tampak berkelap gelip dari rumah penduduk yang belum menutup pintunya. HMM, aku telah mendapatkan tempat tinggal gembala tampan yang dimaksudkan oleh Nenek Buyut. Selanjutnya aku tinggal membawa abu Nenek itu kemari untuk disemayamkan di samping makam kakek Piaoliang, pemuda itu bergumam di dalam hati. Yang Sicu, apa yang sedang kau pikirkan? Eh, mengapa secara tiba-tiba kau bertanya tentang Soe Chou dan Dusun kelahirannya? Apa, apakah engkau mempunyai hubungan keluarga dengan Soe Chou penjaga itu bertanya lantang, sehingga mengejutkan Yang Kun dari lamunannya? Ah, tidak pemuda itu menjawab sedikit gugup. Seorang kawan wanita dari Mendiang Kim Emo Usa Ong telah titip pesan kepadaku. Seorang kawan wanita dari Mendiang Kim Emo Usa Ong Soe Chou, apa penjaga itu terbelalak tak percaya. Orang itu menatap Yang Kun dengan matah, tak berkedip. Berkali-kali kepalanya mengjeleng tak percaya. Bagaimana mungkin seorang kawan wanita dari Mendiang Soe Chou-nya yang hidup lebih dari seratus tahun yang ia lu bisa bertemu dengan pemuda itu? Masa kan ada seorang manusia yang berusia lebih dari satu setengah abad? Lalu macam apa pula wujud dari orang itu? Yang Kun tidak memperdulikan keheranan penjaga itu. Dengan tenang ia melanjutkan iamunannya yang terputus tadi. Matanya memandang ke bawah, ke arah lembah yang bermandikan cahaya bulan. Si siapakah kawan wanita dari Mendiang Soe Chou itu? A-apa, pesannya penjaga itu akhirnya dapat membuka mulutnya. Yang Kun menoleh sekilas. Setelah berdiam diri beberapa saat lamanya, baru ia menjawab pertanyaan tersebut. Wanita itu adalah nenekku. Nah, sekarang saudara tentu tidak akan heran lagi, bukan? Mengapa aku sampai dapat menyanyikan lagu keramat itu pemuda itu tersenyum? Ohaha, penjaga itu melangkah mundur. Nenek dari Yang Si Chu? Lalu, siapakah nama beliau itu? Beliau Shichin dan namanya adalah Hoa tiba-tiba terdengar suara Tong Chiak Chusi di belakang mereka. Titik. Yang Hyante, benar bukan? Ohaha. Tong Chusi kiranya Yang Kun dan penjaga itu menyapa hampir berbareng. Marilah. Agaknya Tong Chusi juga ingin menikmati segarnya sinar bulan ini. Tanda petik. Ah tidak tokoh sakti bertubuh pendek itu tersenyum. Sebenarnya aku sama sekali tidak tertarik pada suasana malam yang gemerlapan ini, karena pikiranku lagi sibuk memikirkan persoalan-persoalan yang menimpa imbiang kau, tapi percakapan kalian yang telah menyangkut nama kakek guruku itulah yang menarik langkahku kemari, tokoh. Itu berhenti sejenak, lalu, eh, Yang Hyante, apakah pesan Shin Hoa Lociampuo itu kepadamu? Bolehkah aku mengetahuinya juga? Yang Kun tampak berpikir sebentar. Sebenarnya ia agak ragu-ragu untuk mengatakan hal itu kepada orang lain, tapi begitu teringat bahwa tokoh sakti di depannya itu adalah ahli waris langsung dari kakek Piao Liang dan tidak seharusnya dia menyembunyikan persoalan tersebut daripadanya, maka Yang Kun akhirnya mengatakan pula apa isi pesan itu. Nah, Pong Lociampuo, begitulah pesan Nenek Shin Hoa itu kepadaku. Oleh karena itu perbulahkanlah pada suatu hari nanti aku menanam apunya di samping makam kakek Piao Liang. Ah, Yang Hyante, untunglah dengan masuknya aku kembali ke dalam imbiang kau, maka semua kesalahpahaman dan semua kedukaan yang telah diperbuat oleh mendiang kakek guruku itu telah dibersihkan kembali. Sehingga apabila pada saat ini Yang Hyante ingin melaksanakan pesan tersebut, maka sudah tidak akan ada rintangannya lagi. Yang Kun menatap Tong Ciak dengan bingung, ia tak begitu bisa menangkap maksud dari perkataan itu. Mengapa demikian tanyanya? Tong Ciak Cusi tampak berkerut-kerut dahinya. Apakah Yang Hyante tidak diberitahu oleh nenekmu? Tidak. Tokoh sakti itu justru terdiam begitu mendengar jawaban pemuda tersebut. Matanya merenung ke arah wajah bulan yang bulat besar itu, sedang jari-jari tangannya tampak mengelus-elus jenggot pendeknya yang terawat rapi. Yang Hyante, ku katakan tadi bahwa engkau sangat beruntung karena aku telah berada di imbiang kau kembali, karena apabila hal ini terjadi sebelumnya, Hektometer, jangan harap orang-orang imbiang kau akan menyetujui maksudmu itu. Mereka tentu akan merintangi keinginanmu itu habis-habisan, sebab nenek Shin Hoa itulah yang menyebabkan kakek guruku diusir oleh gurunya. Hah tanda tanya pemuda itu terlonjak saking kagetnya. Begitulah. Tapi semuanya telah berlalu, tak perlu kita mengungkat-ungkat peristiwa itu lagi. Nah, Yang Hyante marilah kita masuk ke kamar. Udara tampak semakin dingin, dan hal itu tak baik bagi kesehatanmu. Marilah. Kemudian mereka bertiga masuk kembali ke dalam rumah. Tak seorang pun di antara mereka bertiga yang tahu kalau sebenarnya mereka sedang dientai oleh sesosok bayangan yang kini masih bertengger di atas bubungan rumah. Dan begitu semuanya telah hilang di balik pintu, bayangan yang berpakaian hitam-hitam itu tampak meloncat turun tanpa menimbulkan suara gemerisik sedikitpun. Kukira memang kubil inilah yang dimaksud oleh Put Giho dan Put Cih Tu. Baiklah, aku akan masuk dan menyelidikinya. Tanda seru bayangan hitam itu bergumam. Tubuh yang kecil ramping itu segera melenting kembali ke depan dengan cepatnya dan dilain saat ia telah berindap-indap di halaman samping. Beberapa kali bayangan itu melongok ke dalam setiap melewati sebuah kamar, agaknya ada sesuatu yang dicarinya. Tetapi beberapa kali pula kepala yang berbentuk kecil berambut hitam panjang itu selalu menggeleng dan berdesah kecewa. Ketika sampai di luar ruang tempat menyimpan mayat tiba-tiba bayangan ini bergegas menyelingap ke dalam semak lebat yang tumbuh di bawah jendela. Selain di dalam kamar banyak orang, dari arah belakang pun terdengar suara percakapan orang yang sedang menuju ke tempat itu pula. Bayangan itu menjadi berdebar-debar begitu melihat siapa yang datang. Otomatis ia menahan nafas dan mengerahkan ginkangnya agar tidak mengeluarkan suara atau gerakan yang mencurigakan, karena yang datang ternyata adalah orang bertubuh pendek yang tadi telah ia lihat ketika memasuki halaman kubil ini. Di samping orang pendek itu tampak melangkah dengan tenang seorang kakek tua berjenggot putih panjang sampai ke dada. Lo Jin Ong, mengapa baru sekarang Lo Jin Ong, mengatakan hal itu kepadaku? Mengapa tidak kemarin malam begitu Xiao Teh tiba dari gedung pusat? Bukankah Xiao Teh bisa menangkap gadis kejam itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mencuri mutiara Ya Beng Cu dan membunuh Motung Li Bin dan kawan-kawan? Kini gadis itu telah lolos dari tangan kita, bagaimana kita harus mencarinya lagi orang bertubuh pendek itu terdengar berkata dengan penuh penasaran. Orang tua yang tidak lain adalah Toat Beng Jin itu berhenti melangkah. Dengan wajah berseri-seri ia memandang temannya yang sedang marah dan penasaran. Jari-jarinya mengelus jenggotnya. Mereka hanya beberapa langkah saja dari tempat di mana bayangan hitam tadi bersembunyi. Tong Hyante, sungguh beruntung sekali LM yang kau mempunyai anggota yang sangat bersemangat seperti engkau, kata orang tua itu pelan. Tapi entah mengapa dalam hal yang menyangkut diri gadis itu, aku seperti mempunyai suatu perasaan yang aneh, sehingga aku takut menceritakan kepada Tong Hyante kemarin. Aku takut Tong Hyante akan mencertawakan diriku. Seperti juga apa yang ku rasakan pada saat ini. Saat ini aku merasa seperti dimata-matai oleh seseorang, sehingga rasanya hatiku ini menjadi khawatir dan waswas. Tanda petik. Ah, Lo Jin Ong ini terlalu mengada-ada saja, haha. Siapa? Orangnya yang berani memata-matai Toat Beng Jin? Hahaha, perasaan Lo Jin Ong yang telah dipengaruhi oleh Lin Chui Sui Hoat sungguh tidak bisa membuat hati tenteram saja. Nah, apa kataku? Tong Hyante tentu tidak akan percaya dan akan mencertawakan kata-kataku. Orang tua itu menghelana pas Samlil melangkah kembali. Padahal perasaanku benar-benar mengatakan demikian. Ada seseorang yang sedang mengintai kita. Tapi aku tak tahu, siapakah dia dan di mana ia berada. Bayangan hitam yang bersembunyi di bawah jendela menjadi gemetar begitu tahu siapa sebenarnya orang yang baru saja lewat di depannya itu. Gila, orang tua itu benar-benar berilmu iblis, umpatnya di dalam hati. Sudahlah, Lo Jin Ong. Kalau memang apa yang dirasakan oleh Lo Jin Ong itu benar, kita juga tidak takut. Nah, kita telah sampai di ruangan samping. Silahkan Lo Jin Ong masuk. Bayangan hitam di bawah jendela itu mengawasi terus kedua orang yang masuk ke ruang mayat itu, lalu perlahan-lahan dan hati-hati sekali bayangan itu melongok pula ke dalam melalui lobang kecil yang berada di jendela. Hei, mengapa ada empat mayat di sana bayangan itu melongok lebih dekat lagi, sehingga sinar lampu dari dalam sempat menerangi wajahnya yang cantik bagai bulan purnama. Tetapi mengapa Put Giho dan Put Cih Tzu mengatakan hanya melukai seorang saja? Lalu mayat-mayat siapakah yang lain itu gumamnya dalam hati? Belasan orang yang berada di dalam ruangan itu segera berdiri dan menjurah begitu kedua tokoh pimpinan Im Yang Kau Pusat tersebut memasuki ruangan. Lo Jin Ong Tong Cusi. Kedua orang itu segera mengambil tempat duduk di antara mereka, sementara Toat Beng Jin cepat mengedarkan pandangannya di antara orang-orang yang sedang berada di tempat tersebut. Di manakah saudara Ciong Huki? Orang tua itu bertanya. Seorang laki-laki setengah bayat tampak melangkah maju dan menjurah kepada dua orang itu. Lo Jin Ong memerlukan saya sahutnya lantang. Begini, Ciong Cicu. Ternyata perkembangan dari peristiwa ini menjadi sedemikian cepatnya, sehingga urusan yang semula akan saya atasi sendiri dengan Tong Cusi, kini tak berani lagi kami putuskan sendiri. Kami besok pagi akan pulang kembali ke gedung pusat untuk merundingkan musibah ini dengan para penasehat dan Taisi Ong, orang tua itu berhenti sejenak. Kalau semula peristiwa ini hanya diawali karena kesalahpahaman, kecil yang mengakibatkan kematian pimpinan kuil di sini, sekarang suasana agaknya telah berubah menjadi lain. Kelihatannya ada pihak lain yang memanfaatkan keadaan ini demi kepentingan golongan mereka. Tegasnya, ada suatu pihak yang mengail di air keruh. Mengail di air keruh? Apa maksud lo, Ciong? Bukankah semuanya telah jelas bahwa orang-orang bingkau telah mengumumkan perang dengan kaum kita? Kemarin mereka telah membunuh pimpinan kuil di sini dan sekarang belum juga urusan itu kita selesaikan. Mereka telah membunuh tiga orang kita lagi. Nah, bukankah itu sudah jelas? Apa yang mesti kita rundingkan lagi? Hancurkan saja mereka. Tunggu apalagi wakil pimpinan kuil yang bernama Ciong Huki itu memotong ucapan Toat Beng Jin dengan berapi-api. Toat Beng Jin mengangkat tangannya ke atas sambil tersenyum kecut. Ciong Si Chu, sabarlah tanda seru. Aku tahu perasaan kalian, tapi berilah kami waktu untuk mengurusnya lebih dahulu. Masih banyak waktu bagi kita untuk menggilas mereka kalau dalam penyelidikan kami nanti mereka memang benar-benar bersalah. Ada tiga orang lagi yang terbunuh gadis yang bersembunyi di bawah jendela itu berdesah perlahan. Ah apakah Put Giho dan Put Cih Chu telah bentrok lagi dengan mereka, sehingga korban telah bertambah pula lagi? Ah ha ha, rasanya, tak mungkin. Aku baru saja berjumpa dengan Put Giho dan Put Cih Chu kemarin sore. Dengan hati-hati gadis cantik itu melangkah mundur dan pergi meninggalkan tempat persembunyiannya. Melalui tempat-tempat yang gelap ia bergeser ke depan, ke arah pendapa. Dan di bagian pojok pendapa yang gelap yang tidak terjangkau oleh iampu dan yang terlindung dari sorot sinar rembulan, gadis ini menjejakan kakinya ke tanah. Tubuhnya yang kecil ramping itu melambung tinggi ke udara dan di lain saat telah hinggap di atas genting pendapa yang terlindung oleh rimbunnya daun cemara. Gadis itu membuka sebuah genting dan mengintai ke dalam. Beberapa orang kelihatan sedang duduk-duduk santai sambil berbincang-bincang. Orang bingkau yang membunuh tiga orang teman kita tentu seorang tokoh bingkau yang berkedudukan tinggi. Orang itu mampu mengalahkan Tung Hai Nung Jin. Padahal kita sudah menyaksikan sendiri kesaktian bajak laut dari lautan timur itu ketika melawan Tong Chusi. Kepandainya hanya sedikit di bawah Tong Chusi kita. Maka paling tidak orang bingkau tersebut tentu pembantu-pembantu utama dari Pot Cheng Li Lo Jin sendiri, salah seorang dari orang yang duduk di pendapa itu membuka mulutnya. Katanya kedua orang itu mudah sekali dikenal. Yang satu berperawakan kurus tinggi berpakaian sutra putih, sedang yang lain berperawakan tinggi besar dengan bulu-bulu yang tumbuh lebat pada lengan dan mukanya. Nah, adakah salah seorang dari kalian yang pernah melihat atau mengenalnya temannya ikut pula mengambil suara? Terdengar suara menggermeng yang tak jelas di antara mereka. Tinggi kurus dan gemuk besar gadis yang berada di bawah jendela itu bergumam sendirian. Kelihatannya memang seperti Put Gi Ho dan Put Cih Tu. Tapi, Put Gi Ho tak pernah mengenakan baju putih, apalagi yang dari kain sutra mahal. Dan Put Cih Tu itu biarpun gemuk tapi tidak dapat dikatakan tinggi besar. Kurang ajar. Agaknya memang ada orang yang ingin mengail di air keruh. Tapi siapa? Apakah orang-orang dari aliran Mokau lagi gadis itu berpikir dengan keras? Seperti telah diceritakan di bagian depan bahwa antara ketiga aliran kepercayaan yaitu LM Yangkau, Bingkau dan Mokau sering terjadi perselisihan dan persengketaan yang kadang-kadang juga disertai dengan perkelahian dan pertempuran diri antara para anggotanya. Terutama antara penganut Bingkau dan Mokau. HMM, aku harus lekas-lekas pulang dan melaporkan hal ini kepada Suhu. Suhu harus segera bersiap-siap apabila orang-orang Mokau ini benar-benar akan mendatangi rumah suci, pusat aliran Bingkau. Gadis cantik itu bergumam lalu perlahan sambil melangkah mundur dan melayang turun dari atas genting. Gadis itu menyelinap di balik pohon cemara dan bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu ketika tiba-tiba pintu halaman kuil tersebut diketuk orang dari luar. Lalu belasan orang yang tadi duduk-duduk di dalam pendapa tampak bergegas keluar diikuti pula oleh orang-orang yang berada di luar pendapa, sehingga otomatis gadis cantik itu tidak berani keluar melalui halaman depan. Oleh karena itu dengan mengendap-endap gadis itu menyusup kembali ke belakang kuil melalui jalan yang dilaluinya tadi. Di ruangan yang dipakai untuk menyimpan mayat tadi masih kelihatan banyak orang, cuma dua orang tokoh imb yang kau pusat saja yang kini sudah tidak kelihatan di antara mereka. Tanpa mengurangi kewaspadaan gadis itu melesat menyeberangi tanaman rumput yang memisahkan ujung bangunan samping dan bangunan belakang, lalu dengan gesit tubuhnya melambung kembali ke atas genting yang gelap. Tapi belum juga kakinya dapat berdiri tegak, dari bayang-bayang daun yang menjorok di atas genting terdengar desah suara wanita yang menyapa kedatangannya. Nona mencari siapa? Gadis cantik berbaju hitam itu menoleh dengan cepat. Dan hatinya menjadi tegang ketika melihat seorang gadis yang cantik sekali melangkah keluar dari bayang-bayang daun. Sinar bulan yang terang-benderang itu menerangi tubuhnya yang tinggi semampai. Matanya yang redup tapi berkilat tajam itu menatap dalam-dalam kepadanya, membuat hati menjadi bergetar juga rasanya. Nona siapa gadis berbaju hitam itu bertanya kaget, apalagi serentak dilihatnya lengan kanan gadis yang berada di depannya tersebut buntung. Agaknya gadis buntung itu telah terbiasa melihat kekagetan setiap orang yang mengetahui cacatnya. Oleh karena itu sedikitpun ia tidak menjadi tersinggung apalagi menjadi marah. Maaf, akulah yang bertempat tinggal di tempat ini, maka sudah sewajarnya lah jika aku pula yang bertanya terlebih dahulu kepada Nona, gadis buntung itu menjawab tenang. Tak enak juga rasanya bagi gadis berbaju hitam itu menghadapi ketenangan lawannya. Tapi untuk berterus terang mengatakan siapa dirinya, rasanya juga kurang pada tempatnya pula. Suasana kubil pada saat itu sedang dilanda permusuhan terhadap Bingkau, apalah jadinya nanti apabila dia murid Put Cheng Li Lojin dari Bingkau? Maka seolah-olah tidak mendengar pertanyaan itu, ia menjurah dengan tergesa, kemudian meloncat ke bawah. Kembali dengan cepat. Maaf, aku sangat terburu-buru. Biarkanlah aku pergi serunya perlahan. Eh, eh, eh. Nanti dulu gadis bertangan buntung itu mencegah. Lengan kanannya yang masih utuh itu tampak melayang ke depan dengan cepat, meraih hujung pakaian gadis berbaju hitam yang mencurigakan tersebut. Tapi dengan gerakan yang sangat aneh gadis berbaju hitam itu mengelak. Tubuhnya yang ramping itu melejit lebih cepat ke depan seperti kuda yang dilecut pada punggungnya, begitu tangan iawannya hampir mencapai ujung bajunya. Padahal gerakan tersebut dia lakukan ketika tubuhnya masih melayang di udara, jadi tak ada sesuatu benda atau barang pun yang bisa dipakai sebagai landasan kakinya. Sekejap gadis buntung itu menjadi termangu oleh kehebatan lawannya, sehingga ia sedikit terlambat ketika menyadari bahwa lawannya telah menginjakan kakinya di atas tanah. Terburu-buru ia mengejar. Tapi belum juga ia meloncat turun dari atas genting, dari bawah tiba-tiba meluncur belasan jarum-jarum kecil yang mengarah kepada dirinya. Terpaksa gadis itu mengurungkan niatnya untuk mengejar. Lebih dahulu ia mengelak dan mengebut serangan jarum itu dengan saput tangannya yang lebar. Baru setelah jarum-jarum tersebut dapat ia runtuhkan semuanya, ia melayang turun dari atas genting. Tapi bayangan gadis yang mahir berloncatan di udara itu telah lenyap. Di bawah ia justru menjumpai toat bengjin dan tong ciak cuci. Oh, nonasau! Engkau belum tidur juga dengan terkejut orang tua itu menegur. Lalu dengan dahi berkerut ia melanjutkan, apakah yang terjadi? Bukankah kesehatan nona belum pulih kembali? Maafkan siaute, lo ciampua. Bukannya siaute mau melalaikan nasihat lo ciampua, tapi aku menjadi tidak enak hati ketika mataku secara tak sengaja melihat berkelebatnya seorang asing di halaman samping dari kuil ini. Maka aku lantas menyongsongnya. Tak ku sangka orang itu lihai sekali, sehingga siaute kehilangan jejaknya, So Liancu menerangkan. Hah tanda tanya toat bengjin terperanjat, kemudian menoleh kepada tong ciak yang berada di sampingnya. Tong hiyan te, bagaimana? Perasaanku benar, bukan? Ada seseorang yang datang ke kuil ini mengintai kita. Tong ciak mengangguk-angguk. Nona So, lalu kemana larinya orang itu tanyanya kemudian. Dia meloncat turun dari atas genting ketika ku kejar, tapi ternyata aku tidak bisa menemukannya kembali. HMM, kalau begitu, marilah kita berpencar mencarinya toat bengjin berkata. Marilah. Tapi ku harap Nona So lebih berhati-hati bila mendapatkannya, kesehatan Nona belum mengizinkan bila dipakai untuk bertempur mati-matian, Tong ciak menyaut. Baiklah, terima kasih. Mereka lantas berpencar. Dan agar supaya keadaan tidak menjadi ribut dan gaduh, sehingga akan lebih menyukarkan pencarian mereka, maka mereka menyusup ke sana kemari tanpa menimbulkan kecurigaan penghuni kuil lainnya. Tapi meskipun sudah berusaha dengan keras, gadis berbaju hitam yang dipergoki oleh So Lian Chu tadi ternyata tidak mereka ketemukan. Gadis itu seperti lenyap di telan bumi. Ketika mereka melayangkan pandangan mereka ke sekitar kuil, mereka juga tidak melihat sebuah bayang ampun yang melintasi tanah berumput di sana. Gila. Kemana kah orang itu? Tak mungkin rasanya. Tanda petik. Lo Jin Ong. Tong Cu Si. Di depan kuil ada tamu dari Mokau yang ingin bertemu, tiba-tiba dari arah pendapat terdengar suara orang mencari mereka. Huh. Ada apa pula dengan orang Mokau itu malam-malam kemari Tong Ciak yang sedang penasaran itu mengeram. Aku benar-benar bisa membunuh orang hari ini. Tong Hyante. Kau bersabarlah. Kau jangan terpancing oleh situasi yang belum jelas seperti ini. Salah-salah kau bisa menyesal nanti. Toat Beng Jin memperingatkan rekannya yang agak pemarah itu. Tong Ciak menatap orang tua yang berada di sampingnya itu, dan begitu dilihatnya orang tua tersebut berbicara dengan serius dan juga balas memandang pada dirinya dengan tajam berwibawa, maka hatinya baget tersentuh dengan tiba-tiba. Ah, benar juga, ia berpikir di dalam hati. Orang tua ini mempunyai matjubartin yang sangat tajam, siapa tahu dia memang telah mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa ini. Maka dengan menghela nafas berat tokoh bertubuh pendek itu mengangguk. Maafkan aku, Lo Jin Ong. Aku memang terlalu mudah marah. Tanda petik. Tidak apa, Tong Hyante. Kau memang masih muda, itu sudah biasa dan wajar. Nah, marilah kita ke depan untuk menemui mereka. Marilah, Nonasow. Kau pun boleh ikut bersama kami, siapa tahu orang itu Pek Iliong Ong yang melukai dirimu. Terima kasih, Lo Chiampua. Gadis itu menjawab dengan bersemangat. Ketiga orang itu lalu berlari ke depan, sehingga tempat itu menjadi sepi kembali. Mereka sudah pergi ke depan. Biarlah aku pergi pula meloloskan diri melalui pintu belakang. Terima kasih atas bantuanmu tiba-tiba terdengar suara lirih dari kamar Chin Yang Kun. Suara gadis berbaju hitam tadi. Dan beberapa saat kemudian pintu kamar Chin Yang Kun tampak terkuak sedikit. Dan di lain saat dari dalam kamar tampak sesosok bayangan hitam melesat keluar dengan cepat sekali. Bayangan itu dengan gesit menerobos semak-semak yang tumbuh di halaman belakang dan sebentar kemudian telah terlihat melompat tembok pagar. Lalu hilang di dalam keremangan malam. Bagaimana gadis itu sampai berada di kamar Chin Yang Kun? Apakah gadis yang liai dan cerdik itu telah memanfaatkan keadaan Yang Kun yang belum segar benar itu untuk menyembunyikan diri dari kejaran tokoh-tokoh sakti itu? Setelah melepaskan jarum-jarumnya yang liai untuk menahan kejaran So Lian Chu, gadis itu menyelingap melalui lorong yang berada di muka kamar Chin Yang Kun. Tak terduga dari halaman samping muncul lutoat Beng Jin dan Tong Chiak, agaknya juga bermaksud keruangan belakang, sehingga langkah gadis itu menjadi terhenti. Untung mereka belum melihatnya. Oleh karena tak ada tempat yang baik untuk berlindung di sekitarnya, maka dengan dekat gadis itu membuka pintu kamar yang berada di sampingnya, dan cepat ia menerobos masuk. Ternyata kamar tersebut adalah kamar Chin Yang Kun. Dan pemuda yang baru saja memasuki kamarnya itu masih tampak duduk di tepi pembaringannya. Melamun. Tentu saja kedatangan gadis asing sangat mengagetkannya. Apalagi ketika dengan tergesa-gesa gadis itu menaruh jari telunjuknya yang runcing itu di muka mulutnya. SSST. Lalu selagi Yang Kun masih juga terlongong-longong oleh kejadian yang mendadak tersebut, gadis itu telah meloncat ke atas pembaringannya, kemudian dengan kasar menyentakan lengannya, sehingga tanpa dapat ditahan lagi tubuh Yang Kun terlentang di atas kasur. Selanjutnya, sebelum Yang Kun tersadar juga dari keterkejutannya yang membingungkan itu, si gadis telah memeluk dan menyelimuti tubuh mereka berdua dengan selimut yang tersedia. Hanya bedanya, gadis itu menyelimuti seluruh badannya, sementara Yang Kun masih kelihatan kepalanya. Jangan kurang ajar dan berpikir yang bukan-bukan, apalagi mempunyai pikiran kotor. Awas, pisauku telah menempel di ulu hatimu. Sekali engkau bergerak yang mencurigakan nyawamu akan melayang bibir merah yang bersuara merdu itu berbisik di telinganya. Sebenarnya pemuda itu agak merasa tersinggung, apalagi ketika pisau yang ditekan pada ulu hatinya itu terasa menggores kulitnya. Hampir saja, dia bergerak untuk melawan. Tapi niat itu segera batal ketika dilihatnya wajah yang hampir menyentuh ujung hidungnya itu memandang kepadanya dengan muka polos. Sekilas pemuda itu seperti menatap bulan purnama yang sedang memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang, sehingga untuk sejenak dia menjadi terpesona dan terhanyut oleh tatapan matu yang indah berpendar-pendar itu. Apalagi ketika tubuh yang lembut dan hangat itu terasa menempel ketat di badannya. Seperti terkena oleh aliran magnet yang sangat kuat, tubuhnya menjadi gemetar dan darahnya terasa semakin cepat mengalir di dalam urat-uratnya. Otomatis tangannya bergerak ke depan dan mengelus pinggul yang membusung di sampingnya. Plaak tiba-tiba telapak tangan gadis itu menampar pipi yang kun. Kurang ajar. Engkau mau apa? Lepaskan tanganmu gadis itu berbisik marah. Aku-aku pemuda itu tergagap kaget dan sadar dari keadaannya penuh gairah tadi, lalu, gila. Kau juga cantik sekali, si gumamnya mendongkol sambil mengusap pipinya yang kemerah-merahan. Kemudian dengan gusar ia bangkit dari tempat tidurnya. Berhenti gadis itu menarik lengan yang kun, sehingga yang belakangan ini terjatuh kembali di atas pembaringan. Apa maumu sebenarnya yang kun menjadi marah juga akhirnya? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki menuju kamar mereka. Diam. Ada orang datang. Tetaplah engkau berbaring di sini. Kalau nanti ada orang masuk dan bertanya kepadamu, katakanlah bahwa engkau tidak melihat apapun di sini. Awas. Kau ingatlah baik-baik. Jangan berbuat sesuatu yang mencurigakan. Nah gadis itu menghardik seraya menyelimuti dirinya kembali seperti tadi. Pisaunya menempel pula di ulu hati yang kun. Tok. 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 Siapa yang kun segera menyapa ketika pisau tersebut menekan dadanya. Pintu itu segera dibuka dari luar. Gadis cantik bertangan buntung itu tampak berdiri di muka pintu, sehingga yang kun yang tidak menduganya benar-benar menjadi terkejut sekali. Coba kalau gadis yang berada di bawah selimutnya itu tidak mencengkeram lengannya, ia pasti sudah melompat menyongsongnya. Nona So, apa, apa maksudmu kemari ia bertanya dengan gugup. Huh So Lian Chu melengos, agaknya ganjalan hatinya terhadap yang kun tak pernah bisa hilang dari benaknya. Apakah kau melihat seorang gadis berpakaian hitam-hitam masuk kemari? Hening sejenak. Yang kun tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Kedatangan gadis buntung yang sangat menarik hatinya itu memang tidak terduga sama sekali olehnya, apalagi dalam keadaan kikuk seperti itu. Oleh karena itu tidak heran bila jawaban-jawaban yang telah dipersiapkan tadi menjadi hilang lenyap dari otaknya. Beberapa saat lamanya yang kun hanya melotot tertegun mengawasi So Lian Chu. Hatinya menjadi bingung, apa yang mesti diperbuatnya. Menunjukkan gadis yang berada di bawah selimutnya itu apa tidak. Sesaat terbesit pikirannya untuk menghukum gadis, kurang ajar yang kini sedang memeluk dirinya itu. Tapi di lain pikiran lalu berkelebat untuk melarangnya, bukankah hal itu akan berarti membuat gadis buntung tersebut menjadi semakin benci padanya? Bagaimana tanggapan gadis itu apabila melihat dirinya berpeluk-pelukan dengan seorang gadis di atas tempat tidur? Bukankah gadis itu akan benar-benar mencap dirinya sebagai seorang laki-laki yang suka tidur dengan wanita yang bukan istirinya? Tapi kesempatan untuk membalas dendam atas perlakuan gadis kurang ajar ini tak boleh disiasiakan. Maka ketika Soh Lian Chu membentak lagi karena ia tidak segera menjawab pertanyaannya, Yang Kun berlagak kaget. Dengan tenang pemuda itu bangkit perlahan-lahan, lalu duduk di atas pemberingannya, sehingga otomatis gadis yang berada di dalam selimutnya terpaksa ikut-ikutan bergeser mengikutinya. Tubuh indah itu meringkuk seperti udang di belakang pantatnya. Dan ketika secara sambil lalu pemuda itu melirik, tampak paha dan pinggul si gadis binal tersebut menjulang tinggi di sampingnya. Dan meskipun tertutup oleh selimut yang rapat, tapi pemandangan itu sungguh hamat mempesonakannya. Gila, pemuda itu mengumpat dalam hati, gadis ini memang benar-benar hebat. Gadis berbaju hitam? Sebentar, akan kuingat-ingat dahulu, pemuda itu berlagak dengan memegangi kepalanya, sehingga gadis dalam selimut itu menjadi mendongkol bukan main. Kurang ajar. Apa maumu gadis itu menggeram perlahan? Ku bunuh engkau nanti. Kau bilang apa? Katakan yang jelas. Jangan peringas-peringis so liancu melotot. Ku maksudkan, aku seperti mendengar langkahnya. Dan sekilas aku juga seperti melihat bayangannya, yang pun segera menyaut. Tangannya dengan tenang mengelus-elus bukit dan lereng yang tersembul di sampingnya, seolah-olah mengelus-elus pinggul dan pahanya sendiri. Entahlah, mendadak saja timbul niatnya untuk menggoda gadis itu. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan gadis yang melingkar dalam pengapnya selimut itu. Rasa kesal, gemas, mengkal dan mungkin banyak perasaan yang lain lagi. Apalagi ketika dirasakannya tangan pemuda itu mulai menggerayangi paha pinggul tanpa ia dapat berbuat apa-apa untuk mengelakannya. Sungguh. Lalu kemana bayangan itu berkelebat pergi so liancu menegaskan. Sedikitpun gadis ini tidak sadar kalau sedang dipermainkan oleh yang kun. Ehem, berkelebat ke arah belakang yang kun menjawab sekenanya. Bagus. Terima kasih gadis cantik bertangan buntung itu berseru sambil menutup pintu kembali dan berkelebat lenyap ke halaman belakang. Plak. Plak. Plok. Yang kun menerima tiga kali tamparan lagi begitu so liancu telah lenyap dari depan pintu. Bandot tua berotak cabul. Berani benar kau mempergunakan kesempatan untuk merabah-rabah pinggul dan pahaku, yaaah. Berani benar kau. Eh. Gadis buntung itu datang kembali. Yang kun berpura-pura menoleh ke arah pintu dengan kaget, sehingga tanpa berpikir panjang lagi gadis binal itu menyusup kembali ke dalam selimutnya. Tapi setelah sekian lama dinanti, tak seorang yang muncul di depan kamar, apalagi ketika dientipnya pemuda itu tampak tersenyum-senyum sendirian, yakinlah gadis itu bahwa sekali lagi ia telah dipermainkan orang. Plak. Plak. Lagi-lagi yang kun memperoleh hadiah tamparan. Cuma kali ini tidak di atas pipi, tapi di atas dada dan bahunya. Pemuda cabul. Pemuda kurang ajar. Pemuda tidak tahu aturan. Tidak sopan gadis itu mencecar dengan umpatan dan makiannya. Yang kun mengelak, lalu meloncat turun dari tempat tidurnya. Bisa hancur badannya kalau dia tidak lekas-lekas menghentikan olah gadis yang tidak tahu aturan itu. Berhenti. Enak saja kau menyakiti tubuhku. Lihat. Siapa yang kurang ajar? Siapa yang tidak tahu aturan? Siapa yang tidak sopan yang kun berdesis marah? Titik kau atau aku? Ternyata gadis itu tidak kalah gertak. Dengan ringan tubuhnya yang indah itu mencelat ke hadapan yang kun. Lalu sambil bertolak pinggang telunjuk jari tangan kanannya menuding-nuding muka pemuda di hadapannya. Bibirnya yang mungi lancip itu berkecau tak henti-hentinya, sehingga yang kun yang sedianya mau marah itu justru tidak kebagian tempat malah. Kurang ajar. Apa katamu? Kau bilang aku tidak tahu aturan? Kau bilang aku tidak sopan santun? Begitu? Wah, jaga. Mulutmu. Jangan kau biarkan dia mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatiku. Salah-salah aku bisa sungguh-sungguh membunuh kamu nanti. Hei, gadis tak. Tanda petik. Hah tanda tanya. Masih mau membantah? Apakah ingin ku tampar lagi mukamu yang jelek itu? Atau ku patahkan dulu lehermu sehingga kau tidak dapat berkutik pula? Atau? Kurang ajar. Gadis gi. Apa? Kau masih saja memaki aku kurang ajar? Kapan aku kurang ajar terhadap nenek moyangmu? Bukankah kau yang kurang ajar mengelus-elus pahaku? Kini mulutmu yang berbau jengkol itu malah menuduhku yang bukan-bukan. Minta ditampar lagi, yee aaa. Gadis tak tahu aturan. Tak tahu aturan, hidungmu. Kaulah yang tidak tahu aturan sama sekali. Ada seorang wanita mendapat kesukaran, kau justru malah menggoda dan menghinanya. Aturan mana itu? Kau. Seharusnya kau sebagai laki-laki justru harus menolongnya, tidak mengambil kesempatan untuk menggerayangi malah. Huh. Laki-laki apa itu? Enak yee aaa. Pegang-pegang tubuh orang? Aku. Yang pun termangu-mangu seperti orang bisu. Apa lagi? Masih penasaran? Kurang ajar. Seharusnya akulah yang masih penasaran atas kekurang ajaranmu, enak saja mengelus pinggul orang. Bukankah, bukankah kau sendiri yang memulai bandut tua bermulut lancang? Kau malah menuduhku yang memulainya? Engkau menuduh aku yang mulai merayumu. Engkau menuduh aku menggerayangi lebih dulu tubuhmu yang berkeringat menjijikan itu? Huh, pemuda yang tak mengenal sopan santun. Pemuda yang tak tahu diri. Dapat dibayangkan betapa mendongkolnya pemuda itu. Diam. Awas, kalau engkau tidak diam, aku akan berteriak. Keras-keras sehingga semua orang akan datang ke tempat ini akhirnya yang kun memuntahkan kekesalannya. Benar juga. Gadis yang mengemaskan itu segera menghentikan kicauannya dengan rasa gusar. Ancaman tersebut benar-benar merisaukannya. Baiklah, baiklah aku akan pergi dari sini. Terima kasih atas bantuanmu. Gadis itu beranjak dari tempatnya, lalu keluar meloloskan diri dari tempat tersebut. Yang kun menghempaskan dirinya ke tempat tidur kembali. Kali ini benar-benar merasa mendongkol bukan main hatinya. Gadis cantik tapi tak punya aturan sama sekali geramnya agak keras. Tapi bukan main terperanjatnya dia ketika dari jauh terdengar suara lapat-lapat jawaban gadis itu dalam ilmu mengirim suara dari tempat jauh. Coan Imjibit. Memangnya kau tahu siapa aku? Aku adalah murid dari seorang tua yang tak pernah memperdulikan segala macam aturan di dunia ini. Orang Kang Ou menyebut dari Kuput Xia Nyo Chu, perawan yang tak tahu adat. Oha, lagi-lagi orang dari aliran bingkau yang kun menghela nafas. Demikianlah malam semakin larut dan pemuda itu segera merebahkan diri pula di atas tempat tidurnya. Beberapa saat lamanya ia masih membayangkan bahwa baru saja tadi di sampingnya tergolek gadis cantik yang memeluk dirinya dengan ketat. Kasur serta selimut yang dipakainya masih terasa hangat. Orang-orang dari kalangan persilatan memang aneh-aneh, pemuda itu membatin. Gadis itu demikian cantiknya, tapi karena menjadi murid Put Cheng Li Lojin, wataknya menjadi aneh dan tidak mengenal sopan santun dan adat istiadat umum. HMM, enak saja masuk ke kamar orang. Naik ke tempat tidur dan memeluk laki-laki penghuninya malah aturan dari mana itu? Pemuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Apalagi ketika teringat bagaimana gadis itu tidak mau mengakui atau menyadari kesalahannya, tapi sebaliknya malah menjadi marah dan menyalahkan orang lain. Sungguh amat sayang sekali. Sementara yang kun sibuk dengan pikirannya ternyata di pendapat depan kuil itu telah terjadi sesuatu pula yang tak kalah tegangnya. Tamu yang datang ternyata adalah tokoh-tokoh timpinan aliran Mokau sendiri. Mereka terdiri dari orang tua berseragam hitam-hitam ringkas, tapi di luarnya mereka menggunakan jubah hitam pula yang sangat tebal dan lebar. Di belakang kedua orang itu mengiringkan seorang laki-laki berusia setengah baya, dengan seragam ringkas berwarna coklat-coklat serta menutup pula dengan jubah lebar berwarna coklat tua. Sementara di belakangnya lagi berdiri tiga orang berseragam biru-biru, berjubah biru dan usianya juga lebih muda lagi. Mereka bernam tampak terperanjat sekali ketika Toat Beng Jin dan Tong Ciak Cusi keluar menemui mereka. Oh, Toat Beng Jin dan Tong Ciak Cusi ada di sini kiranya, salah seorang dari orang yang berjubah hitam itu menyapa. Hei! Tumben benar saudara Bong Kim Cu dan saudara Leng Sio datang ke kuil kami yang sepi ini. Mari-mari! Silahkan duduk Toat Beng Jin yang agaknya telah mengenal mereka menyahut dan mempersilahkan mereka untuk duduk. Terima kasih. Wah, kami hanya merepotkan cuan rumah saja, malam-malam berkunjung kemari, orang yang dipanggil dengan nama Bong Kim Cu itu berbahasa basi. Seperti telah diketahui bahwa aliranmu ini muncul lebih kurang dua atau tiga ratus tahun sebelum cerita ini terjadi, yaitu sekitar lima ratus tahun sebelum masehi. Ada pun guru besar mereka yang pertama ada Iahmoti, yang hidup antara tahun 490 sampai 403 sebelum masehi. Dengan meminjam nama guru besar mereka itulah para penganut aliran itu menamakan aliran kepercayaan mereka dengan sebutan Mokau. Biarpun antara kedua aliran itu, yaitu antara aliran Im Yang Kau dan aliran Mokau, sebenarnya boleh dikatakan sejalan dalam ajaran-ajarannya, tapi dalam praktek penyebarannya ternyata terdapat perbedaan yang menyolok di antara mereka. Kedua buah aliran kepercayaan ini sama-sama mengajarkan dan menuntun manusia ke arah kebahagiaan dan kesempurnaan hidup manusia di alam semesta yang mahal luas ini. Hanya bedanya, kalau aliran Im Yang Kau dalam praktek sehari-harinya banyak bergulat dengan dunia mistik dan hal-hal aneh yang sering terjadi di alam semesta, aliran Mokau lebih bersifat kenyataan dan berdasarkan logika-logika yang masuk akal. Eh, angin apakah kiranya yang meniup loheng berdua sampai kemari? Tentu bukan untuk mencari aku dan Tong Cusi, bukan? Sebenarnya memang tidak. Tapi dengan adanya Toat Beng Jin dan Tong Cusi di sini sungguh suatu kebetulan sekali bagi kami. Kami berdua dengan para murid ini tidak usah jauh-jauh pergi ke gedung pusat Im Yang Kau untuk menemui saudara berdua, Bong Kim Cusi tersenyum. Maaf titik ada urusan apakah kiranya Tong Ciac ikut ambil suara. Kedua tokoh Mokau berjubah hitam itu saling memandang satu sama lain, lalu seperti mendapatkan sebuah aba-aba keduanya menghela nafas bersama-sama. Yang bernama Leng Xiao yang sejak kedatangannya tadi belum pernah mengeluarkan suara tampak beringsut maju. Jiwi loheng, saudara berdua, sebenarnya urusan ini adalah urusan yang sangat sepele. Tapi karena kami rasa kalau tidak lekas-lekas diselesaikan akan bisa berkembang menjadi besar dan berlarut-larut, maka kami berdua terpaksa mewakili Mo Chu, ketua aliran Mo, untuk menyelesaikannya, orang si Leng itu berkata. Ah, kami menjadi semakin tidak sabaran untuk mendengarkannya. Leng loheng, silahkan cepat-cepat mengatakannya kepada kami Tong Ciac mendesak. Kemudian Jago Im Yang Kau yang terkenal keras dan pemarah ini melirik ke samping, di mana Saul Lian Chu tampak berdiri di antara para penghuni kubil lainnya. Jangan-jangan urusan itu adalah urusan yang menyangkut diri gadis buntung itu, pikirnya. Sementara itu Saul Lian Chu masih tetap berdiri tenang di tempatnya. Tadi begitu melihat bahwa yang datang bukan Pak Iliong Ong sendiri, hatinya sudah menjadi tenang dan tidak merasa tegang lagi. Meskipun begitu karena yang datang itu ternyata juga bukan tokoh rendahan, maka gadis itu tetap berminat untuk menyaksikan apa yang bakal terjadi. Karena kurangnya pengertian dan kurangnya mereka mendalami ajaran agama yang diperolehnya, maka banyak di antara para pengikut kami bentrok dan berselisih dengan para pengikut dari aliran lain. Perselisihan itu terutama sering terjadi antara para pengikut kami dengan para penganut aliran bingkau. Hanya kadang-kadang saja sering juga kami dengar persengketaan mereka dengan para pengikut Im Yang Kau. Leng Siau memulai ceritanya. Matanya yang berkilat. Tajam sebagai tanda bahwa W.E. Kangnya benar-benar sangat. Tinggi tampak beredar mengawasi pihak tuan rumah. Lalu setelah beberapa kali mengedarkan pandangannya, tokoh sakti dari aliran mokau tersebut meneruskan penuturannya. Perselisihan-perselisihan seperti itu terang tidak baik dan sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran yang kita kumandangkan selama ini. Oleh sebab itulah pihak kami selalu menahan diri dan berusaha mengalah sebisa-bisanya. Beberapa kali orang bingkau selalu membuat gelara-gara, dan beberapa kali pula kami selalu menghindar dan mengalah, sehingga biarpun sering bentrok tetapi semua itu hanya terbatas pada perselisihan-perselisihan yang kecil dan ringan saja. Tak pernah perselisihan itu menjadi berlarut-larut, apalagi sampai terjadi korban. Tapi sekali lagi Leng Xiao menghentikan perkataannya, matanya dengan tenang menatap Tong Ciak dan Toat Beng Jin lekat-lekat. Beberapa saat lamanya dia berdiam diri sehingga Tong Ciak menjadi semakin tidak sabar menunggunya. Tapi, bagaimana, Leng Loheng besaknya? Leng Xiao mengalihkan pandangannya ke atas ke arah langit-langit pendapa yang tinggi dan terbuat dari kayu pilihan itu, seolah-olah ia ingin mencari pegangan untuk mengeluarkan isi hatinya. Maaf. Mungkin Jiwi Loheng benar-benar belum mengetahui peristiwanya, tokoh Mokaw itu lekas-lekas menambahkan melihat kekagetan cuan rumah. Leng Loheng, jangan berbelit-belit lagi. Lekas katakan, apa yang mengejutkan Kal Jang itu Toat Beng Jin yang biasanya sangat tenang itu menjadi tegang pula. Jiwi Loheng, silahkan duduk dan menenangkan hati dahulu agar kita tidak menjadi saling bersalahpaham nanti. Tentu akan Lohu ceritakan peristiwa yang sangat melukai perasaan kami itu. Tapi marilah kita bicarakan secara perlahan-lahan Bong Kim Chu ikut menenangkan hati kedua tokoh Im Yang Kau tersebut. Ahaha. Akhirnya kedua tokoh Im Yang Kau itu duduk pula kembali dengan menghela nafas berat, ketenangan yang diperlihatkan oleh kedua orang tamunya itu bagai air dingin yang menyejukkan hati mereka, sehingga ketegangan yang menggantung di dada mereka seperti larut pula karenanya. Nah, silahkan Bong Loheng dan Leng Loheng menceritakannya kepada kami Toat Beng Jin menatap penuh perhatian. Baiklah. Kami akan bercerita, Bong Kim Chu mengangguk. Kemudian bercerita ralah kedua tokoh Im Kau itu bergantian. Mereka saling melengkapi keterangan temannya, sehingga cerita yang mereka paparkan menjadi semakin lengkap dan jelas. Begitu pandainya mereka bercerita sehingga Tong Chiak yang biasanya selalu mengumbar perasaan, kali ini tampak dam saja terpaku di tempatnya. Sejak munculnya aliran kepercayaan Mo Kau di Tiongkok pada abad kelima sebelum masehi hingga sekarang, para pengikut dan penganut aliran ini belum pernah bersatu dalam suatu wadah atau organisasi yang teratur. Orang-orang mereka yang berjumlah jutaan dan tersebar di seluruh daerah Tiongkok itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri dalam melakukan kegiatannya. Hanya di beberapa tempat saja terbentuk perkumpulan-perkumpulan, itu pun hanya sebuah perkumpulan kecil yang didirikan oleh satu-dua orang penganut yang sedikit punya pengaruh di antara teman-temannya. Dan di antara masing-masing perkumpulan kecil tersebut juga tidak ada hubungan pula satu sama lain, masing-masing berdiri sendiri. Dan di antara perkumpulan-perkumpulan kecil itu yang paling terkenal dan punya anggota banyak adalah Liong Ipang, perkumpulan Jubah Naga, pimpinan Ouyang Kuan Ek. Murid kedua mendiang Bueng Sin Yok Ong. Oleh karena itu tidaklah mengherankan ketika beberapa tahun yang lalu diadakan pertemuan besar para penganut Mokau di seluruh negeri. Tokoh-tokoh Liong Ipang banyak yang dipilih sebagai tenaga pengurus dalam persatuan yang mereka bentuk. Ketua Liong Ipang Ouyang Kuan Ek yang bergelar Pek I Liong Ong malah terpilih sebagai Mo Chu, ketua aliran Mokau, yang pertama. Sedang kedua murid utamanya, Bong Kim Chu dan Leng Xiao, diangkat sebagai siang sikau, sepasang utusan agama, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk menyebar luaskan pengaruh aliran kepercayaan Mokau di dalam masyarakat. Demikianlah, bertahun-tahun mereka hidup dengan aman dan damai. Biarpun sering berselisih dengan aliran lain, tapi perselisihan itu bukan perselisihan yang berarti. Semuanya dapat mereka atasi dengan musyawarah. Belum pernah sekalipun persengketaan yang telah terjadi itu sampai menimbulkan korban benda ataupun manusia. Tapi peristiwa yang terjadi di pusat perkumpulan mereka beberapa hari yang lalu justru benar-benar di luar dugaan mereka. Sekelompok pendatang yang mengaku dari kuil Bukit Delapan Dewa, yaitu kuil dari penganut aliran Im Yang Kau telah membuat keributan dan keonaran yang sangat melukai hati mereka. Padahal saat itu di pusat perkumpulan mereka sedang dalam keadaan kosong. Artinya Pek Iliongong dan semua orang wakilnya sedang pergi meninggalkan gedung perkumpulan mereka. Yang ada di gedung mereka hanyalah para anggota dan pengurus harian, yang kepandainya masih sangat rendah, sehingga tidak ada yang mampu menghadapi para pendatang tersebut. Kelompok pendatang tadi masuk ke gedung dengan paksa, membunuh belasan penjaga yang ada di sana dan merusak bangunan yang mereka cintai dan mereka hormati. Tidak hanya itu saja. Ada yang sangat melukai hati dan memerahkan telinga mereka. Orang-orang itu menurunkan papan nama yang mereka pasang di halaman depan dan mengwancurkannya. Kemudian yang paling brutal adalah pengerusakan yang mereka lakukan terhadap ruang sembahyang, di mana Abu Cikal bakal pendiri aliran Mokau disimpan. Nah, begitulah ceritanya, kedua tokoh Mokau tersebut mengakhiri penuturannya. Tak ada sedikitpun tanda-tanda kemarahan yang masih membekas di wajah mereka berkenaan dengan peristiwa memalukan yang menimpa perkumpulan mereka tersebut. Pembawaan mereka tetap sabar tenang, benar-benar seperti sedang menghadapi sebuah masalah yang ringan dan sepele saja. Tapi kesan seperti itu justru amat mendebarkan bagi jago-jago tingkat atas seperti Toat Beng Jin dan Tong Ciak. Karena hanya orang-orang yang sudah betul-betul dapat dikatakan mencapai kesempurnaan saja yang bisa bersikap seperti itu. Kalau misalnya peristiwa serupa menimpa Im Yang Kau, mungkin mereka sudah tidak tahan lagi, terutama Tong Ciak Cusi. Oleh karena itu Jiwi Loheng tentu sudah bisa memakluminya sekarang, kenapa malam-malam begini kami terpaksa datang merepotkan kuil delapan dewa ini? Kami hanya ingin meminta keterangan dari pemimpin kuil di sini, saudara Hansu Sing dan Hoki, yang memimpin para pendatang dan perusak gedung perkumpulan kami itu Leng Xiao mengakhiri ucapannya dengan tandas dan tegas. Hei tanda tanya, apa? Aku tiba-tiba Ciong Hoki yang duduk di belakang Toat Beng Jin mencelat berdiri. Hei, pembohong. Enak saja menuduh orang. Kapan aku dan Honsu Heng pergi ke sana lalu dengan wajah tak percaya ia menghadap ke arah Toat Beng Jin dan Tong Ciak Cusi? Loh Jin Ong. Tong? Cusi ini, ini bagaimana? Ini, terang fitnah. Aku dan Honsu Heng tak, tak pernah meninggalkan kuil kita ini. Apalagi sampai ke gedung perkumpulanmu kau yang jauh itu. Loh Jin Ong dapat bertanya kepada semua penghuni kuil ini. Leng Xiao dan Bong Kim Chu saling memandang dan mengerutkan keningnya. Ah, maaf, kami belum mengenal saudara. Bolehkah kami mengetahui gelar saudara Bong Kim Chu bertanya? Dialah salah seorang yang namanya telah Loh Heng sebutkan tadi, Bong Ciak menyaut. Oh, siapa tanda tanya? Ciong Hoki. Wakil pimpinan kuil delapan dewa ini, Oh, kedua tokoh mokau itu membuang nafas. Hampir berbareng. Meti mereka yang bersorot tajam itu tampak berkilat sekejap, membuat hati Toat Beng Jin dan Tong Ciak kembali bergetar. Bong Kim Chu tampak menggeser duduknya, lalu menoleh ke belakang, ke arah para pengikutnya yang sedari tadi hanya berdiam diri saja di tempat masing-masing. Coba katakan, H.W. Asiu. Saudara inikah yang dahulu memimpin para pendatang itu salah seorang pengikutnya yang berjubah hijau tampak berdiri dari kursinya. Dengan suara ragu ia menjawab pertanyaan Bong Kim Chu tadi. Maafkan Siaw Te, Bong Taesih, utusan Bong. Peristiwa itu terjadi pada waktu tengah malam, sehingga kami tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Tapi perawakan salah seorang dari mereka memang tinggi kurus seperti saudara ini, cuma pada saat itu pakaian yang dipakai tidak kelabu seperti ini, tetapi putih bersih dan mengkilap seperti sutra. Tinggi kurus berpakaian sutra putih bersih, tanpa terasa Toat Beng Jin bergumam. Begitu juga dengan Tong Ciak. Keduanya segera teringat penuturan anak buahnya yang dilukai orang di Leng Bukit Chiang tadi. Maaf, Loheng mengatakan apa Bong Kim Chu yang tidak begitu jelas mendengar perkataan yang digumamkan oleh Toat Beng Jin itu menegas. Orang tua itu tidak segera menjawab, sebaliknya ia malah bertanya kepada tamunya. Bong Loheng, apakah pimpinan para pendatang yang mengaku sebagai Han Su Sing dan Chiang Huki itu yang satu mempunyai bentuk tubuh tinggi kurus seperti dia, Toat Beng Jin memandang ke arah Chiang Huki. Koma dan yang lain tinggi besar berbulu lebat pada tangan dan mukanya? Benar tanda seru Bong Kim Chu mengangguk. Lalu matanya melirik ke arah rombongan cuan rumah yang tersebar di dalam pendapat itu, tapi tak dilihatnya seorang bertubuh tinggi besar berbulu lebat di antara mereka. Ah! Mengapa kami tak melihat saudara Han Su Sing di sini? Apakah ia sedang pergi? Toat Beng Jin menarik napas dalam-dalam. Bong Loheng. Leng Loheng, saudara berdua sungguh bijaksana sekali dalam mengurus persoalan ini. Meskipun dada saudara hampir terbakar oleh kemarahan, tapi saudara berdua tak pernah mengungkapkannya di hadapan kami, sehingga kami menjadi kagum dan malu terhadap saudara. Tokoh Mo Kau itu menatap Toat Beng Jin dengan dayi berkerut, sedikit pun tak tahu apa yang dimaksudkan Jago Im Yang Kau dengan kata pujian itu. Apakah maksud Loheng? Tanyanya pelan. Toat Beng Jin bangkit dari kursinya, lalu diikuti oleh Tong Chiak dan yang lain-lain. Marilah Bong Loheng dan Leng Loheng. Mari kita lihat saudara Han Su Sing. Dia ada di ruangan samping, ajak orang itu kepada tamunya. Marilah. Bukankah Jiwi ingin bertemu dengan diak katanya lagi begitu melihat tamunya masih ragu-ragu. Biarlah kami berada di sini saja, Leng Xiao mewakili teman-temannya. Kalau saudara Han Su Sing merasa keberatan untuk menemui kami, biarlah kami tak usah menemuinya. Dengan adanya Jiwi di sini ku kira sudah lebih dari cukup bagi kami. Agaknya Toat Beng Jin melihat keragu-raguan dan kecurigaan tamunya, dan hal itu tentu saja dapat ia maklumi. Oleh karena itu ia menoleh ke arah Tong Chiak yang berdiri di sampingnya. Dan ketika pengurus agama itu menganggukan kepalanya, dia pun segera duduk kembali di tempatnya. Tiong Hoki, ajaklah beberapa orang kawanmu untuk membawa Han Su Sing kemari perintahnya kepada wakil kepala kulil itu. Lo Jin Ong tanda tanya. Jajangan orang itu menjadi pucat mukanya. Lo Heng, sudahlah tak usah repot. Leng Xiao mencura. Tapi Toat Beng Jin tetap menyuruh Ciong Hoki pergi mengambil Han Su Sing. Bong Lo Heng. Leng Lo Heng. Biarlah. Masalah ini bukan masalah kecil. Masalah yang terjadi ini kalau tidak kita selesaikan sampai jernih tentu akan menjadi berlarut-larut. Karena Jiwi Lo Heng tidak mau ku bawa ke ruangan samping, biarlah kami saja yang membawanya ke pendapa ini. Akan aku tunjukkan kepada saudara berdua kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam peristiwa ini. Kejanggalan? Jadi maksud Lo Heng ada orang lain yang Bong Kim Chu tidak melanjutkan perkataannya. Begitulah Toat Beng Jin mengangguk. Lalu sambil menanti Ciong Hoki yang pergi mengambil Han Su Sing, orang tua itu bercerita tentang peristiwa yang baru saja menimpa anak buah kulil delapan dewa di siang hari tadi. Bagaimana dua orang asing yang bertubuh tinggi kurus berbaju putih serta kawannya yang tinggi besar berbulu lebat telah menganiaya dan membunuh tiga orang anggota Im Yang Kau. Kedua orang itu mengaku sebagai penganut aliran bingkau. Tapi ku kira pengakuan mereka itu pun juga tidak benar. Mereka tentu berbohong. Tampaknya mereka itu sengaja ingin mengadu domba kita, Toat Beng Jin menutup ceritanya. Nah sekarang akan saya buktikan bahwa para pendatang yang merusak gedung mokau itu telah berbohong pula. Tanda petik. Lo Jin Ong tiba-tiba dari ruang dalam terdengar suara Ciong Hoki. Nah, Han Su Sing telah tiba Toat Beng Jin menoleh ke arah pintu. Tapi orang-orang mokau yang berada di pendapat itu menjadi terkejut bukan main ketika melihat yang keluar dari pintu dalam tersebut. Ternyata bukanlah orang besar berbulu lebat, tetapi sebuah peti mati besar yang digotong oleh Ciong Hoki dan kawan-kawannya. Peti mati itu oleh Ciong Hoki diletakkan di tengah-tengah pendapat, persis di depan meja tamu. Kemudian tutupnya ia buka sehingga mayat Han Su Sing yang gemuk pendek itu terlihat jelas oleh semua orang yang hadir. Toat Beng Jin Lo Heng. Permainan apakah yang kau pertunjukkan di hadapan kami ini? Bong Kim Chu dan Leng Xiao cepat berdiri dengan kening berkerut. Matanya melirik ke sekitarnya dengan rasa curiga. Leng Lo Heng. Bong Lo Heng. Lihatlah. Mayat yang berada di depan kita ini adalah Han Su Sing, ketua kuil delapan dewa. Biarpun gemuk dan besar tetapi tubuhnya sangat pendek serta tidak berbulu. Nah, bukankah orang yang datang serta merusak gedung Mokau itu hanya berbohong dan mengaku aku saja? HMH kedua tokoh Mokau itu menggeram berbareng. Sepasang mati mereka yang berkilat-kilat itu masih tampak curiga dan tidak percaya pada keterangan lawannya. Mereka bercuriga jangan-jangan pihak tuan rumah cuma sedang memasang sebuah siasat saja. Sekali lagi Toat Beng Jin seperti dapat menebak apa yang sedang dipikirkan oleh tamunya. Maka dengan lantang ia pun berdiri di depan mereka. Bong Lo Heng. Leng Lo Heng. Sebenarnya aku tidak ingin memperlihatkan mayat orang kami ini. Karena seperti juga yang terjadi di gedung perkumpulan kalian, di tempat kami sendiri pun telah terjadi musibah yang amat memalukan kami pula. Tapi karena kami ingin lekas-lekas menjernihkan masalah ini agar tidak semakin menambah beban kami, maka kami memaksa diri untuk memperlihatkan mayat ini kepada jiwi. Kami berharap dengan menunjukkan mayat Han Su Sing ini, kalian akan segera memaklumi bahwa kalian telah tertipu oleh orang yang menyamar sebagai orang-orang kami. Leng Xiao melangkah ke depan mendekati peti mati. Tanpa meninggalkan kewaspadaan dia membungkuk dan mengamat-amati mayat yang berada di dalam peti. Hektometer, benarkah orang ini yang bernama Han Su Sing? Ia menegaskan kecurigaan dan ketidakpercayaan tamunya itu benar-benar memanaskan perut Tong Chiak. Tanpa menghiraukan isyarat yang diberikan oleh Toat Beng Jin, tokoh Im Yang Kau yang bertubuh pendek kekar itu telah meloncat maju. Maaf Leng Loheng, katanya dengan muka kemarahan. Mengapa kami mesti berbohong? Apakah Im Yang Kau sudah sedemikian lemahnya sehingga tokoh-tokohnya telah berubah menjadi penakut dan pengecut yang tidak berani beradu dada dengan orang lain? Kau cuci dari Im Yang Kau itu menghentikan kata-katanya sebentar untuk mengambil napas. Ternyata hatinya yang tersinggung itu telah mulai membara dan menyesakan dadanya, sehingga rasanya terlalu sukar untuk mengeluarkan isy yang terkandung di dalamnya. Semuanya ini kami lakukan di hadapan Loheng, karena kami sangat menghargai dan mengagumi care-care Loheng dalam menangani masalah yang menimpa perkumpulan Loheng itu. Biarpun dari rumah Jiwi Loheng telah membawa bara api kemarahan di dalam dada, tapi sejak menginjakan kaki di kudil kami, Jiwi Loheng selalu bersikap tenang dan sabar. Sedikit pun Jiwi Loheng tidak pernah memercikan bara-bara api itu ke dada kami, yang akan membuat kami ikut terbakar pula, jadi apa yang kami lakukan ini benar-benar bersih. Tapi bila hal yang seperti ini masih Loheng anggap tidak benar, ya apa boleh buat? Tong Chiak bukanlah seorang pengecut yang mudah dihina. Ahaha. Tong Chu si, harap bersabar dahulu dengan gugupong Kim Chu mencelat pula ke depan, berdiri di antara Leng Xiao dan Tong Chiak. Maafkanlah Leng Su Teh. Dia tidak bermaksud menghina siapapun juga. Dengarlah. Kami semua memang belum pernah melihat ataupun mengenal saudara Han Su Sing, maka sudah sewajarnya kalau kami bercuriga dalam hal ini. Coba, kalau hal seperti ini terjadi pula pada Tong Chu si, kukira Tong Chu si juga tidak akan percaya begitu saja terhadap omongan kami. Toat Beng Jin menyentuh tangan Tong Chu si dari belakang. Tong Hyante, kata-kata yang diucapkan oleh Bong Loheng itu benar belaka, bisiknya perlahan. Benar, saudara Tong, maafkanlah aku. Aku tidak bermaksud untuk menuduh atau menghina siapapun juga. Aku hanya benar-benar ingin memastikan apakah mayat yang berada di dalam peti mati itu sungguh-sungguh mayat dari saudara Su Sing. Sebab kami memang benar-benar belum pernah melihat ataupun mengenal orang itu sebelumnya. Leng Xiao pun ikut menjurah kepada Tong Chiak. Sikapnya tidak berubah, tetap tenang dan tegas seperti semula. Sedikit pun juga tidak tampak terpengaruh oleh kemarahan Tong Chiak Chu si. Sikapnya benar-benar sikap seorang pendekar yang telah begitu yakin terhadap dirinya. Sehingga untuk yang ketiga kalinya perasaan Toat Beng Jin menjadi tergetar karenanya. Kedua orang ini adalah orang kedua setelah Pek Iliongong dalam urusan tingkat jabatan Mokau, tentu saja kesaktiannya tidak boleh dipandang ringan. Tentu saja mereka merupakan pasang lawan yang sangat berat bagi Im Yang Kau apabila mereka sampai berselisih jalan, orang tua itu berpikir didayam hati. Akhirnya Tong Chiak mau juga duduk kembali, mereka lalu meneruskan kembali pembicaraan yang hampir saja membuat mereka bentrok satu sama lain itu. Dan Toat Beng Jin bercerita pula tentang peristiwa yang sedang dihadapi Im Yang Kau saat ini, Toat Beng Jin juga mengatakan kecurigaan-kecurigaannya tentang dua orang yang mengaku sebagai Han Su Sing dan Cheong Huki tersebut. Aku percaya bahwa yang menyamar sebagai Han Su Sing dan Cheong Huki itu tentulah orang yang telah menyaruh pula sebagai orang bingkau membunuh orang-orang kami, Toat Beng Jin mengeluarkan pendapatnya. Tapi, apa maksudnya mereka mengadu domba kita? Sebelum terjadi perusahaan terhadap gedung perkumpulan kami, Moku kami juga telah bentrok dengan orang-orang bingkau yang dibantu oleh seorang gadis buntung. Tanda petik Beng Kim Chu berkata pula HMM, agaknya memang benar apa yang diduga oleh Toat Beng Jin loheng tadi. Kejadian-kejadian beruntun yang menimpa Mokau dan Im Yang Kau dalam beberapa hari ini rasanya memang sangat aneh. Kelihatannya peristiwa-peristiwa itu memang berkaitan satu sama lain dan agaknya juga dikendalikan oleh orang yang sama pula. Agaknya ada orang yang menginginkan terjadinya pertumpahan darah antara Mokau, Bing Kau dan Im Yang Kau Leng Xiao ikut mengutarakan pendapatnya pula. Lalu siapakah orang itu tongciak bergumam? Itulah yang harus kita selidiki dan kita cari bersama-sama Toat Beng Jin menjawab dengan tersenyum. Betul. Kunci dari masalah adu domba ini hanya terletak pada orang berbaju putih dan orang berperawakan tinggi besar berbulu lebat. Oleh karena itu, asal kita bisa meringkus kedua orang misterius itu, semuanya akan menjadi beres. Leng Xiao melanjutkan. Dan, kita akan segera mengetahui, apa yang menjadi latar belakangnya sehingga tiga buah aliran itu mereka adu domba, Bong Kim Chu mengangguk-angguk. Sementara itu Xiao Lian Chu yang berdiri di antara para penghuni kuil lainnya, tampak sedikit gelalisah ketika namanya disebut-sebut dalam pembicaraan itu. Untunglah tidak seorang pun di antara para tamu tersebut yang memperhatikannya. Dan agaknya Toat Beng Jin, Bong Chiak dan orang-orang Im Yang Kau lainnya juga tidak mau repot-repot mengatakan tentang beradanya gadis buntung tersebut di kuil mereka. Mungkin mereka tidak ingin memperburuk lagi suasana yang telah menjadi baik itu. Demikianlah, pertemuan malam itu diakhiri dengan pulangnya para tokoh Mokau dari kuil delapan dewa tersebut, dengan suatu tugas bersama untuk mencari keterangan, siapakah sebenarnya kedua orang yang menyamar sebagai Han Su Sing dan Chiang Huki itu. Udara malam terasa semakin dingin menyentuh kulit. Angin malam yang bertiup Iemah itu juga terasa lembab, sehingga tanaman yang memenuhi halaman tengah kuil itu tampak mengkilap basah di timpa sinar bulan yang condong ke barat. Ujung-ujung daun yang bergantungan itu terasa menggigilkan ketika menyentuh wajah dan lengan. Toat Beng Jin dan Tong Chiak tampak berjalan perlahan, menerobos pohon-pohon bunga yang tumbuh lebat di halaman tersebut. Di belakang mereka tampak Soe Lian Chu mengikuti dengan kepala tertunduk. Beberapa kali mereka harus menunduk atau menyingkirkan ranting pohon yang menghalangi jalan mereka. Nona Soe, Toat Beng Jin yang berjalan paling depan membuka suara. Yoa, Lociampua memanggil saya gadis buntung itu mengangkat mukanya. Nona Soe maaf, bolehkah kami bertanya sesuatu kepadamu? Tentu saja. Mengapa Lociampua masih menaruh sungkan pula kepadaku? Ah, bukan begitu Nona Soe. Soalnya kami sebenarnya tidak ingin mencampuri urusan pribadi Nona. Seperti juga telah Nona ketahui, sampai saat ini kami tak pernah bertanya siapa sebenarnya Nona ini. Dari mana, murid siapa atau putri siapa? Dan sampai sekarang pun kami tetap tidak peduli. Tanda seru. Nona membutuhkan pertolongan kami, dan karena kami merasa mampu menolong maka kami pun segera memberi pertolongan. Itu saja orang tua itu berkata tegas. Tetapi, kali ini kami terpaksa mau bertanya sedikit kepada Nona. Sebab hal yang akan kami tanyakan kepada Nona ini agaknya mempunyai sangkut laut pula dengan masalah penting yang sedang kami hadapi. Soe Lian Chu menghentikan langkahnya, sehingga otomatis Toak Beng Jin dan Tong Chiak turut berhenti pula. Mereka berdiri berhadapan di bawah pohon cemara yang besar. Dan berdaul rimbun. Meskipun demikian karena bulan bersinar dengan amat terangnya, maka ketiga-tiganya dapat saling memandang dengan jelas sekali. Lo Chiampua, apakah, apakah yang ingin Lo Chiampua tanyakan gadis itu menatap orang tua itu dengan wajah tegang? Toat Beng Jin menarik napas dalam-dalam, seolah-olah ingin mengambil ancang-ancang untuk mengeluarkan isi hatinya. Lalu sambil menatap gadis cantik yang berada di depannya, ia mengatakan apa yang ingin diketahuinya. Nona Soe, ketika Put Giho dan Put Cih Tzu membawamu kemari, mereka mengatakan bahwa Nona terluka oleh pukulan Pek Iliongong. Kedua orang Bingkau itu mengatakan bahwa Nona membantu mereka ketika terjadi pertempuran antara mereka dengan para pengikut Mokau. Sekarang yang ingin kami ketahui ialah, apakah Nona mengetahui sebab-sebab dari perselisihan mereka itu? Maaf, aku mengajukan pertanyaan ini karena kami curiga, jangan-jangan penyebab dari perselisihan mereka juga karena ulah dua orang yang menyaru sebagai Han Su Sing dan Cheong Huki itu. Soe Lian Chu menundukkan kepalanya kembali, sehingga gumpalan rambut yang gemuk hitam di atas kening jatuh menutupi dahinya yang licin. Sepasang matanya yang bulat lebar itu tampak mengejap-ngejap, mengakibatkan bulu matli yang lentik itu kelihatan bergetar dalam gemilang sinar bulan. Entahlah, lociampuwe. Sesungguhnya aku memang belum pernah mengenal masing-masing dari mereka. Hanya karena aku kasihan melihat orang-orang itu dikeroyok oleh banyak orang, maka aku berusaha menolong mereka. Ternyata lawan mereka adalah orang-orang Mokau, sehingga saya terpaksa berhadapan dengan ketuanya. Untunglah saya, eh, sebentar, saya ingat sesuatu. Betul. Sebelum saya pingsan. Salah seorang dari orang Bingkau yang kutolong tersebut sempat menyebut tentang dua orang. Apa, apa katanya Tong Chiak menegasi? Nona Soe, apa yang dikatakannya Toat Beng Jin menjadi tegang pula. Mereka seperti menyebut tentang dua orang misterius yang berusaha menculik istri Kau Chu, ketua agama, mereka. Dan dua orang itu bertubuh tinggi kurus berbaju putih dan tinggi besar berbulu lebat Toat Beng Jin mendesak. Soe Lian Chu menggeleng. Mereka tidak menjelaskannya. Ah, aku yakin, tentu orang itu pula Tong Chiak mengeram. Mungkin juga Toat Beng Jin mengangguk. Baiklah, kita selidiki nanti ketiga orang itu lalu melangkah kembali ke belakang menuju kamar masing-masing untuk beristirahat. Sebelum berpisah Toat Beng Jin berpesan kepada Soe Lian Chu. Nona, lu kamu masih membutuhkan satu kali pengobatan lagi. Padahal sebelum terang tanah aku dan Tong Chi si harus berangkat pulang ke gedung pusat. HMM, bagaimana kalau engkau turut kami ke sana? Setelah melaporkan semua kejadian ini ke sidang agama nanti, aku dan Tong Chi si bermaksud akan menyelesaikan pengobatan itu. Gadis itu tampak ragu-ragu sebentar. Terima kasih, Lo Chiampuwe. Jiwi Lo Chiampuwe sangat sibuk sekarang. Maka saya tak berani mengganggu pula lagi. Biarlah saya. Eee, nanti dulu. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Dengarlah, Nona. Kami berdua sebenarnya telah mengambil keputusan untuk membawa Nona tadi. Sebab kami. Tetap akan merasa penasaran sebelum dapat mengobati Nona sampai sembuh betul. Tapi keinginan kami itu tentu saja tak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa mendapatkan persetujuan dari Nona sendiri. Oleh sebab itulah kami menanyakan pendapatmu tadi. Ketika So Lian Chu masih tampak sungkan untuk menjawab, biarpun dalam hati sudah tidak mempunyai keberatan lagi, Toat Beng Jin segera menepuk bahunya. Sudahlah. Besok pagi kita berangkat bersama-sama. Sekarang beristirahatlah. Gadis itu mengangguk, Ialu pergi meninggalkan tempat itu. Sebelum menaiki tangga, lebih dahulu matanya mengamati keadaan di sekitarnya. Semua pintu telah tertutup, kecuali pintu kamar yang kun. Agaknya pemuda itu belum tidur pula. Pintu tersebut tampak bergoyang-goyang hampir tertutup ketika angin bertiup sedikit keras. Dengan cepat So Lian Chu berjalan melewati pintu tersebut. Sekejap ia menoleh ke dalam. Tampak pemuda itu melingkar memeluk bantal di pembaringannya. Mukanya yang tampan itu keihatan tersenyum-senyum menghadap ke arah pintu sehingga sepintas lalu seperti mengajak senyum padanya. HMM, tanggal lima bulan depan tinggal berapa pekan iagi. Tanda seru. Awas, akan ku beri hajaran di mengcu nanti gadis itu menggigit bibir dengan gemas. Sesungguhnya lah, yang kun memang belum tidur sama sekali. Bayangan gadis cantik yang baru saja memeluk dirinya masih selalu menggoda pikirannya. Oleh karena itu ia masih mendengar pula ketika So Lian Chu melewati kamarnya. Ketika terdengar suara ayam berkokok pertama kalinya, Toat Beng Jin dan Tong Chiak telah mengajak kedua orang muda-mudi itu berangkat. Eh, mengapa Yang Hyante belum juga kelihatan Toat Beng Jin yang telah siap untuk berangkat itu bertanya heran. Lo Jin Ong, bukankah kita kemarin belum memberitahukan rencana keberangkatan kita kepadanya? Wah, benar tanda seru Tong Chiak berseru, kemudian dengan tergesa-gesa melangkah ke kamar Yang Kun. Yang Hyante, kau sudah bangun. Oh, Tong Lo Chiang Puan Ong pergi kemana Yang Kun bergegas membuka pintunya yang tidak terkunci, lalu dengan heran pemuda itu memandang kepada Tong Chiak, Toat Beng Jin dan So Lian Chu yang telah bersiap-siap di depan kamarnya. Masing-masing tampak menjinjing buntalan mereka. Yang Hyante, kami lupa memberitahukan kepadamu kemarin, bahwa kami ingin membawa engkau beserta kami ke gedung pusat pagi ini. Ada sesuatu hal yang harus kami laporkan kepada Dewan Penasihat Agama dan Tai Si Ong dengan segera. Padahal kami belum selesai mengobatimu. Oleh karena itu, Lo Hu dan Lo Jin Ong memutuskan untuk mengajak engkau saja ke sana pagi ini. Nanti setelah segala urusan itu sudah selesai, kami berdua dengan mudah mau menyelesaikan pengobatan yang belum merampung tersebut. Bagaimana Tong Chiak mengutarakan maksudnya? Kami berdua belum merasa puas bila belum dapat menyembuhkan luka dalammu itu. Kami baru akan mengizinkan kau pergi apabila luka itu telah lenyap dari tubuhmu, Toat Beng Jin ikut menekankan. Baik, Lo Chiang Pua, yang kun mengangguk setelah lebih dahulu melirik ke arah gadis bunting yang sangat menarik hatinya itu. Tapi So Lian Chu dengan tak acuh memalingkan mukanya ke halaman, ke arah Cheong Huki dan anak buahnya yang juga telah bersiap-siap untuk melepas keberangkatan mereka. Nah, kalau begitu lekaslah engkau bersiap Tong Chiak berkata. Kemudian dengan diantar oleh Cheong Huki sampai di pintu gerbang rombongan kecil tersebut berangkat menuruni bukit, menuju ke arah dusun di pinggir sungai yang terlihat oleh yang kun kemarin. Demikianlah, dengan sisa-sisa sinar bulan yang masih bergantung di puncak-puncak pohon, rombongan kecil yang terdiri dari empat orang berkepandaian tinggi itu turun dengan hati-hati ke arah lembah. Mereka bermaksud mengitari jajaran kelompok bukit delapan dewa itu dahulu sebelum menuju ke arah utara. Memang jalan yang mereka tempuh tersebut akan lebih panjang dan lebih jauh akan tetapi jalan itu adalah jalan yang terbaik serta mudah dilalui. Selain melalui tanah-tanah datar jalan tersebut juga selalu melintasi perkampungan penduduk yang padat, sehingga apabila mereka membutuhkan sesuatu mereka dengan mudah akan mendapatkannya dengan segera. Apalagi jika diingat bahwa dua orang di antara mereka masih menderita sakit. Ternyata bekas-bekas amukan gempa bumi itu masih terlibat di sepanjang jalan yang mereka lalui. Tanah-tanah yang retak, longsor, maupun pohon-pohon besar yang tembang, banyak mereka jumpai di lereng-lereng bukit tersebut. Bahkan kadang-kadang mereka juga menjumpai gubuk-gubuk kosong yang telah roboh dan ditinggalkan penghuninya. Sungguh mengherankan sekali. Getaran gempa itu demikian dasyatnya di daerah yang terpencil ini, tapi mengapa kuil kita tadi masih tetap utuh seperti tak pernah dijangkau oleh getaran gempa tersebut? Seharusnya kuil kita yang bertengger di samping bukit tersebut mendapat goncangan yang lebih kuat daripada yang berada di tanah datar. Toat Beng Jin bergumam di antara langkahnya. Benar, lo Jin Ong. Lohu juga heran. Gedung pusat kita yang besar dan megah itu juga hanya mengalami kerusakan ringan pula. Padahal bangunan lain di sekitarnya pada roboh dan hancur dalam sekejap mata, tongciak menyahut pula. Mungkin ini merupakan perlambang bagi kejayaan ini yang kau kita, orang tua berjenggot putih itu berkata lagi. Matanya yang hampir tertutup oleh alisnya yang lebat itu menoleh sekejap ke arah Shin Yang Kun, pemuda yang mereka incar selama ini. Pemuda yang menurut pengamatan mereka mempunyai peruntungan bagus bagi kejayaan aliran kepercayaan mereka. Agaknya memang demikian halnya, tongciak menengadahkan kepalanya dengan muka berseri-seri.